Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Tarimaran, saya mahasiswa Universitas Nusa Jendana Kumpang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi Semester 6. Kali ini saya akan membuat sebuah parodi mengenai Power of Ten School, yang artinya kekuasaan semakin koru. Mau tahu bagaimana ceritanya? Stay tune! Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Selamat menonton teman-teman! Yos, musik? Kenapa? Aku mau nanya, dulu ke waktu kecil cerita-cerita kau itu mau jadi apa? Cinta-cinta apa? Iya. Aku tuh, aku tuh pengen jadi Power, terus pengen jadi dokter, pokoknya cinta-cinta yang hebat-tebat lah. Wih, bagus sekali cinta-cinta kau ya. Jadi sekarang cinta-cinta kau tuh mau jadi apa? Kalau aku sih, aku deh mau jadi Hakim. Semangat! Semoga cinta-cinta kau tercapai lah ya, Beb. Thank you, thank you. Kasih, amin. Kalau kau jadi Hakim, kalau itu harus contoh salah satu Hakim di Indonesia, yaitu Almarhum Artijo. Nah, itu. Aduh, itu kan albujunya para koruptor kok. Iya, betul kali. Dia itu salah satu Hakim yang benar-benar memberi hukuman yang adil sama para koruptor. Terus waktu yang diberinya itu juga cukup lama menurutku ya. Kalau aku sih, benar-benar, dulu, dulu tuh dia tuh pernah disantet, tapi gagal. Kasian ya. Kasian kali ya, sepenyantetnya. Iya, sepenyantetnya salah santet. Aduh, kasian kali dia. Oh my God. Biasalah. Cocoknya ya, Pak. Mereka tuh nyantet para Hakim yang koruptor. Karena kan, tugas Hakim itu kan membela kebenaran. Ini malah sebaliknya. Ups, saya ada korupsi. Cocoklah itu. Para korupsi hidupnya happy-happy. Rakyat menderita. Negara makin susah. Matilah kita. Iya. Itulah korupsi Indonesia. Udah menjamu. Iya, betul. Di Medan, tak ada lah ya Hakim yang korupsi. Kurasa ada. Masa? Iya. Kasusnya itu udah lama sih. Sekitar tahun 2019. Jadi tuh, perkaranya tuh soal kepemilikan PTPN buah di Tanjung Morawa, di Liserda. Jadi tuh Hakim disuruh untuk mengubah kebenaran. Jadi, Hakim sama anggotanya, mereka disuap supaya bisa membebaskan si terdakwa. Kejam gak itu? Kejam banget sih. Mereka tuh mau seberapa kaya sih. Gaji mereka aja tuh udah banyak. Tapi, bisa lah orang itu korupsi ya kan. Kalau aku sih, kalau pribadi, gak suka aja gitu. Itulah kehidupan Yos. Merasa belum puas sama apa yang dimilikinya. Mau lebih gitu dari orang lain. Emang kan. Mereka tuh sangat kejam. Jadi Hakim aja susah. Tiba jadi Hakim, suka-sukanya buat apa aja. Menurutku ya, kalau jadi Hakim itu, tugasnya bukan cuma kejar uang. Tapi, ya bagaimana si Hakim itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Belum lagi ya kan, para pejabat. Kalau ketahuan dia korupsi, terus hukumannya itu ringan. Menurutku gak adil gitu sama kita yang rakyat biasa ya. Ya, ya juga sih menurutku betul. Cuman kan, kebanyakan para pejabat itu masa pidananya itu singkat. Ya, taulah mereka punya banyak jaminan. Itulah ya kan, mudahnya jadi penguasa. Bebas mau ngapain aja gitu. Tanpa ada beban sama sekali. Beda sama kita. Iya. Jauh-jauh lah kita juga ada kebuatan kayak gitu ya kan. Toh, nanti kita akan menyesal selagi hidup kita ya. Jadi juga aku rasa, kalau orang tua kita itu tahu kita korupsi. Karena, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Mereka itu bangga gitu, menyekolahkan kita. Jadi, kalau dia tahu kita korupsi, gimana sakit hatinya ya orang tua kita. Terus, orang tua kita juga mengharapkan kita itu ke depannya nanti sukses. Sukses pun buat diri kita sendiri, bukan untuk mereka gitu. Jadi, teringat aku sama mama, sama bapak aku di kampung. Ya, intinya sih, kalau kita nanti punya pekerjaan atau apapun gitu. Ya, kita utamakan kebenaran, kejujuran, dan kamu jawab. Itu aja sih. Oke, semangatlah ya buat kita yang pejuang cita-cita ini. Semoga cita-cita kita terdapat. Makasya. Mahasiswa adalah ujung tombak negeri ini. Jadi, tanamlah anti korupsi. Menjadi koruptor adalah pengkhianat. Stop menjadi pengkhianat.